Pustaka Dongeng Nusantara mempersembahkan cerita Bayu Bentar pengendali angin petir karya Arjunandar Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita masuk pada episode yang ke-43 Selamat mendengarkan Setelah kedatangan Panji, banyak permintaan agar sang pendekar menjadi salah satu guru di padepokan tersebut Namun, Panji masih belum siap dengan alasan ingin menemani istrinya sampai melahirkan Sebuah kasus pun terjadi di dalam padepokan, pagi hari ketika semua murid terbangun dan hendak menuju tempat pemandian Yang berupa pancuran yang berderet panjang di wilayah belakang padepokan yang masih seperti hutan kecil Di salah satu asrama murid laki-laki terjadi kegegeran Pasalnya salah seorang murid bernama Susena ditemukan sudah tak bernyawa di tempat tidurnya Hal yang menarik perhatian adalah sebuah pedang menatjab tepat di jantung dan tidak mengeluarkan darah Sebuah teknik membunuh yang hebat, membunuh tanpa meneteskan darah Semua murid yang tinggal di asrama ini tahu pedang siapa yang telah mengambil nyawa Susena Karena setiap murid walau ratusan jumlahnya memiliki ciri senjata masing-masing Tentu saja yang menjadi tersangka adalah si pemilik pedang itu Purana namanya tinggal satu asrama dengan Susena Dua orang anggota Jagabaya langsung menangkap Purana Jagabaya adalah semacam satuan keamanan di dalam padepokan yang anggotanya terdiri dari murid-murid pilihan Jika ingin menjadi anggota harus melewati beberapa ujian terlebih dahulu Saat ini yang terpilih menjadi ketua Jagabaya adalah Radhika Aku divitnah tolak Purana dengan wajah panik dan kebingungan juga ketakutan Seolah-olah baru saja melihat hal yang mengerikan bahkan terlihat gemetaran Tapi pedangmu adalah buktinya kalau aku pelakunya kenapa harus meninggalkan jejak Bantah Purana lagi seketika semua orang membenarkan ucapan Purana Dan menyimpulkan bahwa mungkin pelaku sebenarnya mencuri senjata Purana digunakan untuk membunuh Susena Lalu sengaja ditinggalkan agar tuduhan jatuh ke Purana Tetap saja, untuk penyelidikan lebih lanjut kamu harus ditangkap Tapi salah satu anggota Jagabaya keburu menotok Purana hingga badannya tak bisa bergerak Lalu menggiring dengan paksa keluar asrama Pedang milik Purana juga dibawa sebagai bukti Kemudian jasad Susena segera dikebumikan dengan layak Purana dimasukkan ke ruang kurungan tempat murid-murid yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan lainnya Sementara seluruh penghuni asrama tempat terjadinya pembunuhan diperiksa satu persatu Peristiwa itu sampai juga ke telinga bayu yang sedang bercengkrama bersama orang tua dan tiga calon istrinya di asrama khusus tamu Tidak ada satupun murid satu asrama yang mempunyai masalah dengan Susena Terang asmar ini menjelaskan kembali hasil penyelidikan Jagabaya ketika memeriksa semua murid di asrama tersebut Atau tidak mau mengakui duga bayu bisa jadi sahut miranti Untuk menyembunyikan jejak tapi jadi sangat sulit mencari pelakunya masih sulit dilacak Sementara Panji dan Paramita hanya menyimak saja Tangan Panji tampak selalu mengusap perut istrinya yang semakin membesar Bayu yang pernah mengungkap beberapa kasus pembunuhan menjadi tertarik dengan kejadian ini Tiga hari kemudian pembunuhan terjadi lagi Seperti biasa di pagi hari korban ditemukan sebelum balebat Kali ini di asrama yang berbeda dan masih di asrama laki-laki Anehnya senjata yang digunakan adalah pedang milik Purana lagi Dengan teknik yang sama yaitu membunuh dengan menusuk dada tepat menembus jantung dan tidak mengeluarkan darah Di asrama tamu Bayu kembali membahas kejadian tersebut Purana masih dikurung dan senjatanya disimpan di ruang khusus penyelidikan Jagabaya Kali ini Nindya Saroya yang memberikan keterangan yang didapat setelah penyelidikan yang sama dilakukan Berarti pelakunya dari anggota Jagabaya, Duga Bayu Karena hanya anggota saja yang bisa masuk ke ruang khusus itu Jat apakah orang yang sama? Tanya Miranti, bisa jadi Tapi entahlah, apa tujuannya memfitnah Purana Sedangkan semua orang tahu Purana sudah dikurung Tak mungkin bisa keluar, kan? Benar juga, apa akan-akan melibatkan diri? Tanya Asmarini, kini sudah berbeda cara memanggil calon suaminya Begitu juga dengan dua gadis lainnya Sepertinya menarik Sementara Paramita dan Panji tampak senyum-senyum melihat pembicaraan sang putra bersama calon istrinya Yang tampak tidak canggung satu sama lain Mereka kompak, ujar Paramita Apakah bisa tinggal dalam satu rumah? Tanya Panji Sepertinya bisa dan aku juga ingin punya teman seperti mereka Hah, maksudnya ai Panji langsung tercengang tidak mengerti ucapan istrinya Kalau begitu akan ikut aku sebentar Suami istri ini kemudian pamit meninggalkan asrama Di pondok Jagabaya, tempat disimpannya pedang milik Purana Dua anggota yang bertugas jaga semalam sedang diperiksa langsung oleh Radhika Tampak juga Bayu sendirian sempatkan diri ingin menyaksikan Ketika mengajak tiga calon istrinya Para gadis itu menolak karena selalu jadi perhatian banyak orang Dua penjaga ini tampak tenang saja Tidak menunjukkan gugup sama sekali Setiap anggota yang dapat giliran jaga Mereka diberikan kunci pondok semua pintu Tapi hanya salah satu yang memegang kunci asli Dan keduanya tidak ada yang tahu apakah dia pegang yang asli atau palsu Mereka akan tahu jika ada atasan yang meminta dibukakan pintu Kalau begitu cuma atasan yang bisa masuk ke dalam batin Bayu Dalam hal ini Radhika orangnya Tapi dia mempunyai alibi Semalaman dia berada di podoknya dan kebetulan ada kia biasa di sana Tapi, kenapa tidak ada yang merasakan kejanggalan semalam? Kalian tidak tertidur barang sedetik pun Selidik Radhika Dua orang ini menggeleng berbarengan Sepasang matanya berani menatap Menunjukkan bahwa mereka tidak berdusta Hanya aku yang bisa meminta kalian membukakan pintu Apakah kalian melihat aku datang ke sini semalam? Pancing Radhika Tidak Ketua salah satu menjawab tegas Semalam tidak terjadi apapun di sini Saya menjamin ucapannya saya Dan siap dihukum bila ternyata saya keliru Radhika menatap kesebelahnya Saya juga demikian seperti halnya yang dikatakan teman saya ini Jawab yang satunya Sementara Bayu memperhatikan lekat-lekat raut wajah kedua orang itu Setiap sudutnya diteliti Dari kerutan kening, sorot mata, bentuk hidung, pipi hingga dagu Apa yang dilakukan pemuda itu? Bab 964 Membelah tanah menarik sukma rupanya Pada saat itu telinganya mendengar suara Nini Padma Yang menjelaskan tentang ciri-ciri orang yang terkena sihir yang berupa gendam Teluh, pelet dan lain-lain Nah, ternyata Bayu menemukan ciri itu pada mereka Tapi tetap kurang jelas karena cirinya agak beda dari yang disebutkan Nini Padma Jenis ilmu apa itu? Tanya Bayu dalam hati Firasatnya mengatakan pembunuhnya ada keterkaitan dengan ilmu semacam ini Sepertinya itu ilmu menjerat pikiran Semacam gendam jarak jauh Jawab Nini Padma yang hanya bisa didengar Bayu Kesimpulannya dari pemeriksaan ini Bahwa pondok jaga bayar dalam keadaan baik-baik saja Karena dua penjaga selalu dalam keadaan air jaga dan mengecek setiap saat Perihal pedang milik Purana yang dicuri Tidak ada petunjuk satupun bagaimana senjata itu bisa hilang Karena tidak ditemukan dinding atau atap yang jebol juga misalnya menerobos dari bawah tanah Tidak ada Satu-satunya cara mengambil pedang Yaitu masuk melalui pintu yang harus dibuka dengan kunci Sedangkan dua penjaga menyatakan tidak ada satu orang pun yang datang malam tadi Juga Radhika Satu-satunya orang yang bisa melakukan hal itu sudah dijamin orang yang bersedia bersaksi untuknya Selanjutnya Bayu ingin menuju ruang kurungan Dia ingin melihat kondisi petugas jaga yang mendapat giliran malam itu Namun sebelum beranjak meninggalkan tempat itu Ternyata dua orang yang dimaksud sudah didatangkan ke sini Bayu urungkan niat Kini dia kembali memperhatikan kedua orang itu secara jeli Wajahnya terkesiap sejenak Dia melihat ciri-ciri yang sama dengan dua orang sebelumnya Hasil keterangan yang didapat dari dua orang ini juga sama Tidak ada orang yang keluar masuk ruang tahanan sebelum dan sesudah kejadian Dan tidak mendapat petunjuk sekecil apapun Kemudian seluruh anggota jaga bayah berembuk menyusun rencana Pada saat itu Bayu meninggalkan mereka Tidak bermaksud mencampuri urusan itu meski sebenarnya bisa saja ikut bergabung Di dalam kamarnya, Bayu memikirkan tentang kasus pembunuhan di asrama murid laki-laki Kamar Bayu tentu saja terpisah dari kamar calon istrinya karena belum boleh bersama Bayu menyimpulkan pelakunya memiliki ilmu menjerat pikiran seperti yang dikatakan Nini Padma Sedangkan ilmu itu jelas bukan salah satu ajaran padepokan cakrabuana Berarti ada murid yang diam-diam mempelajari ilmu di luar padepokan Bagaimana cara mengetahui orang itu memiliki ilmu menjerat pikiran? Tanya Bayu kepada Nini Padma Dia merasakan kehadiran wanita guriang itu berada di dekatnya Teringgel maka muncullah makhluk yang menyerupai wanita setengah bayah itu Bertanya kepada gurunya, jawab Nini Padma, harus serepot itu Kalau Aden mau, aku bisa saja langsung menemukan orangnya Yah, nanti tidak seru dan menegangkan Aku nganggur dong, tidak ada yang dikerjakan Kalau begitu temui gurunya, karena hanya itu caranya Orang-orang itu tidak bisa dideteksi oleh bangsa manusia sendiri Bayu menghela nafas panjang Kalau yang ini aku memerlukan bantuanmu Aku tidak punya ilmu berpindah ke tempat jauh dalam waktu sekejap Karena hanya makhluk lelembut yang bisa Jadi bawa aku ke tempat gurunya Siap, Den, Tering Eid, tunggu, tiba-tiba kibab lang muncul Ada apa kau muncul? Tanya Nini Padma Kalau yang ini aku tahu betul cara menghadapinya Jadi biar aku yang mengantar Den, Bayu Nini Padma tampak berpikir beberapa saat Sampai akhirnya menyetujui usulan kibab lang Akhirnya hari ini juga Bayu memberi tahu kepada orang tua dan calon istrinya Bahwa dia akan pergi ke suatu tempat Untuk menemukan dalang pembunuhan di asrama bersama kibab lang Tentu saja kepergian Bayu hanya diketahui oleh mereka saja Penghuni Padepokan tidak akan ada yang tahu Ketika Bayu membuka kedua matanya Dia melihat pohon-pohon tinggi menjulang di sekelilingnya Di sebelah kanan dan kiri tersembul puncak gunung dari balik dedaunan rimbun Tempat apa ini? Bayu mendonga ke atas Hari masih siang Tapi matahari tersembunyi di balik gunung sebelah barat Keadaannya seperti mendung Setelah memperhatikan lebih seksama Ternyata dia berada di sebuah lembah di antara dua gunung Namun, Bayu tidak tahu apakah tempat ini masih dekat dengan Padepokan Cakrabuana atau sebaliknya Seingatnya di Padepokan dia belum pernah melihat gunung yang berdekatan seperti ini Berarti tempat ini jauh dari Cakrabuana Di mana ini? Berapa hari seandainya ditempuh dengan berkuda atau jalan kaki Tempat ini berada di antara Gunung Gede dan Pangrango Suara kiba pelang memberi tahu Kemudian Bayu melangkah ke jalan setapak yang keadaannya menurun Semakin ke depan semakin menurun dan berkelok-kelok Suasana begitu sepi Bahkan sekedar suara serangga pun tidak terdengar Masa serangga di sini tidak berani bersuara Sambil melangkah, pandangannya menyapu setiap pelosok tempat itu Yang terlihat hanya pepohonan dan semak belukar yang begitu rapat Sehingga jika ada seseorang yang bersembunyi di sana Pasti tidak akan kelihatan Bayu kuatkan kepekaannya untuk menyerap sekeliling tempat itu Barangkali saja ada orang atau makhluk lain yang sedang mengintainya Namun, sudah sejauh ini belum mendeteksi apapun yang mencurigakan Semakin menurun lagi, tampak kabut tipis menyelimuti seluruh lembah Bayu tajamkan penglihatannya Bagaimana caranya murid Padepokan Cakrabuana Pemilik ilmu menjerat pikiran menemukan lembah ini? Sejak kapan, sudah berapa lama, dan apa tujuannya? Ini sama saja dengan berhianat menimba ilmu di tempat selain Padepokan Bayu yakin pasti murid ini melakukannya secara diam-diam Siapa nama orang yang mengajarkan ilmu itu? Tanya Bayu Dia dipanggil Kisawung Kisawung, kini Bayu berada di dalam kabut tipis itu Dari luar, orang tidak akan bisa melihat sosoknya Di sini ada energi yang memendar kuat Bagaikan sudah menyatu dengan kabut itu Sampai sejauh ini dia belum menemukan sesuatu Entah itu goa, rumah atau gubuk tempat bersarangnya Kisawung Di mana sarang manusia itu Menurut Kiba Plang, ilmu menjerat pikiran milik Kisawung sudah sangat sempurna Tiba-tiba saja Bayu merasakan tanah yang dia injak bergetar kecil Seperti ada gempa dari tempat jauh yang sampai terasa ke sini Namun, suasana masih sepi Tidak ada suara aneh yang terdengar Bayu hanya menunggu yang akan terjadi berikutnya Tidak lupa dia meningkatkan kewaspadaan Wuk! Sebuah dahan pohon berkelebat muncul dari balik kabut hampir saja mengenai kepalanya Setelah dipertajam lagi indera penglihatannya Bayu terkejut bukan main Ternyata dahan yang tadi menyambar berasal dari sini Sebuah pohon bergerak sendiri seperti berjalan berkelok-kelok Dan berputar menggerakkan dahan dan ranting Seolah menjadi tangannya menyerang Bayu Beginikah ilmu menjerat pikiran yang sudah sangat sempurna? Gumamnya, Bayu melompat ke sana kemari menghindari serangan pohon hidup Ketika mencoba dengan menangkisnya Ternyata sabetan dahan itu sungguh luar biasa Dia seperti menghantam tongkat besi Bayu berpikir keras untuk menemukan cara melumpuhkan pohon hidup ini Tentu saja bukan hidup secara pengertian harfiah Bayu paham pohon ini berada dalam pengaruh dan dikendalikan dari jarak jauh oleh kisawung Jangan sungkan-sungkan Den, saran Kibaplang Bayu tidak mengerti maksudnya Lalu Kibaplang melanjutkan bisikannya Juragan ikuti saja Aku akan menurunkan ilmu membelah tanah menarik sukma Lalu terdengar guri yang ini merapalkan mantra Bayu ingat ilmu ini pernah digunakan Kibaplang saat menerobos puri iblis Rupanya ini maksud si guri yang agak memaksa ingin mendampinginya Kemudian si pemuda mengikuti saran Kibaplang Setelah membaca mantra dia hantamkan tumit ke tanah dengan kuat Deh, tanah yang dihantam tumit retak sedikit demi sedikit kemudian tanah terbelah memanjang ke depan Pohon yang bisa bergerak ini otomatis terjerembab ke dalam belahan tanah ini Blest blep pohon itu seolah tersedot ke bawah hingga ke pucuknya Setelah habis semua, tanah kembali merapat seperti tidak pernah terjadi apapun sebelumnya Bayu ternganga melihat hasilnya Walaupun pernah melihatnya Langsung terkubur, suasana kembali hening Sang pendekar menunggu rintangan apalagi yang akan menghadangnya Halangan ini datang karena niatnya yang tidak baik Bayu ingin mengorek keterangan siapa saja yang menjadi murid kisawung Yang salah satunya pasti murid padepokan Cakrabuana Apa maksud jangan sungkan-sungkan, tanya Bayu kemudian sambil terus waspada Rusakan atau tumbangkan pohon tadi, kalau ada serangan semacam tadi, jawab Kibaplang Tiba-tiba terdengar suara berkereketan seperti bergesekan antara kayu dengan kayu lainnya Bayu kitarkan pandangan, tidak melihat apapun, tapi suara kereketan itu sangat jelas Sampai akhirnya dari delapan penjuru arah mata angin muncul orang-orangan terbuat dari kayu mengepung bayu Apalagi ini, manusia kayu, walaupun bentuknya lebih mirip tengkorak Manusia kayu ini berdiri dengan posisi kuda-kuda siap menyerang Bayu hanya mendengkus pendek sambil memutar bola matanya Wah, bisa bikin prajurit kayu kalau begini mah, ujar Bayu sambil menyiapkan tenaga Karena pasti manusia kayu atau lebih pas disebut tengkorak kayu itu akan menyerangnya Puluhan manusia kayu dari segala arah menyerang bersamaan Hebatnya manusia kayu yang dikendalikan dari jauh ini bisa menyerang dengan gerakan yang berbeda-beda Bayu menciptakan gerakan yang hemat dan praktis Sekali gerak bisa menahan beberapa serangan Tentu saja walau berhasil memukul mundur, manusia kayu tidak merasa kesakitan Mereka kembali menyerang satu hal yang ditemukan Bayu dalam pertarungan ini Setiap pukulan atau tendangan yang mengenai sasaran ternyata menghasilkan tenaga dorongan balik Sebesar tenaga yang dia keluarkan, kendati manusia kayu itu terpukul mundur Jangan sungkan-sungkan, dan ujar kibah pelang, Bayu mengerti sekarang Dia lipat gandakan tenaga terutama ke tangan dan kaki Kini setiap pukulan dan tendangan mampu menghancurkan manusia kayu Prak-krak manusia kayu yang paling dekat jadi sasaran keganasan serangan Bayu Tapi jumlah mereka semakin banyak seolah tiada habisnya Bagaikan pasukan semut yang datang dari bergerombol Sosok Bayu melayang, dia berlari dengan menjejakan kaki ke setiap kepala manusia kayu Setiap kepala yang terinjak kakinya menjadi hancur hingga ke seluruh tubuhnya Bayu berlari berputar-putar menghancurkan manusia kayu dengan injakan kakinya Sambil berlari itu dia memeriksa setiap sudut lembah yang selalu diselimuti kabut tipis Ratusan manusia kayu telah dia hancurkan, tapi jumlahnya tidak habis-habis Selalu banyak setelah diperhatikan ternyata manusia kayu yang sudah hancur terbentuk lagi Dengan sendirinya Waduh, sampai kapan begini akhirnya Bayu melesat ke atas sampai setinggi sepuluh tombak Lalu menukik lagi, posisinya berbalik, dua tangan mengarah ke bawah Tiga tombak lagi mendekati tanah, Bayu hentakkan dua tangan Segelombang angin dahsyat keluar dari telapak tangan Menghempas kuat seluruh manusia kayu, bantai jaga Wuss, bum, bagai dihantam meriam Manusia kayu berhamburan ke segala arah dengan kondisi tak berbentuk lagi Lembah itu seperti diguncang gempa, suara ledakannya sampai terdengar ke dua puncak gunung Begitu mendaratkan kaki, Bayu langsung menggunakan ilmu membelah tanah menarik sukma Der, tanah lembah terbelah Lalu dari dalamnya ada kekuatan yang menyedot potongan manusia kayu yang sudah tak berbentuk hingga habis semua tak bersisa Lalu tanah menutup kembali, sahabat pustaka dongeng Nusantara demikian tadi Bayu bentar pengendali angin petir karya Arjunandar Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya Sampai jumpa